Lampung punya satu kuliner populer, Mikodon namanya. Graimi ini sudah ada sejak tahun 1963 di kota Bandar Lampung. Itulah sebabnya Mikodon menjadi salah satu sajian legendaris di Lampung. Kodon sendiri merupakan nama panggilan sang pendiri Atmo di Wiryo. Awalnya ia berjualan mie dengan dipikul dan berkeliling di daerah Teluk Betung Selatan. Mie buatannya digemari karena memiliki cita rasa yang berbeda. Karena menggunakan udang kering dicampur bumbu untuk meracik mie goreng dan mie kuahnya. Tak hanya bumbu, Atmo juga membuat mie sendiri. Tekstur, kekenyalan, dan ukuran mie yang lebih besar dari mie lainnya inilah yang membuat pembeli ketagihan. Usaha keluarga ini telah berjalan turun-temurun selama tiga generasi. Meski baru buka pukul satu siang, tapi kedai ini hanya bertahan hingga pukul lima sore. Saking banyaknya pembeli. Mungkin mie-nya ya, mungkin mie-nya ini lain dari yang lain. Masalahnya mie-nya bikin sendiri. Karena bumbunya, aset dari mie ini tetap kita pantat. Salah satu pelanggan, Triono Joko Wisnu mengaku, sudah menjadi penikmat mikodon selama puluhan tahun. Pria berusia 50 tahun ini bahkan hafal lokasi berjualan mikodon sebelumnya. Hingga akhirnya membuka gerai di lokasi saat ini. Yang tahu, yang tahu, itu berjualan di depan polda. Itu banyak pohon ambon ya dulu ya. Dia makanya di situ. Sudah lama-lama, kalau tak tahu berapa, dia beda kemarin. Menurut pemerhati kuliner Lampung, Lina Hastati, cita rasa mikodon berasal dari penggunaan udang kering yang banyak, serta kaldu ayam kampung. Mikodon ini sebenarnya adalah mitektek. Ya, awalnya dari mitektek. Tapi mitektek mikodon ini punya ciri khas. Dia punya tekstur mie yang lebih kenyal dan lebih besar-besar. Lalu bumbunya, bumbunya dia tajam. Tajam ini dihasilkan dari perpaduan udang dengan kaldu ayam kampung. Untuk mencicipi mie kodon ini, satu porsinya dihargai 20 ribu rupiah. Tapi, Anda harus bersiap datang lebih awal. Karena sajian mie ini cepat habis diburu pecinta kuliner Lampung. Subianto, Andis Rahman, Lampung.